Intro Satu-satunya acara Jessica Wongso bisa bebas diungkap Hotman Paris bandingkan dengan kasus Corby Pengacara Hotman Paris Hotapea turut menyoroti kasus kopi Sianida dengan terpidana Jessica Wongso yang baru-baru ini kembali viral setelah difilmkan Dilansir Tribun Wall, Sabtu 7 Oktober 2023 Hotman Paris menyoroti kejangkalan kasus pembunuhan Wayan Mina Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 tersebut Hal ini karena Jessica Wongso pada akhirnya dihukum 20 tahun penjara tanpa adanya bukti yang jelas bahwa ia merupakan pelaku yang membunuh Mina dengan kopi Sianida Melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official Kamis 5 Oktober 2023 Hotman Paris lantas mengungkap satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa bebas dari penjara meski kini sudah mendekam selama 7 tahun Pengacara kondang ini juga membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus Skapele Corby Hotman Paris kemudian membahas kasus Jessica Wongso yang juga dijatuhi hukuman sama 20 tahun Pengacara kondang ini kemudian mengungkap satu-satunya cara agar Jessica bisa bebas Diketahui kasus kopi Sianida yang menewaskan Wayan Mina Salihin ini terjadi pada 6 Januari 2016 Saat itu Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia Jakarta Pusat Kopi ini dipesan oleh Jessica Wongso yang saat itu memang janjian kumpul dengan Mirna dan sahabat mereka Hani Kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi pemberitaan nasional karena terdapat kejangkalan serta keterangan yang berbeda Baik terkait kronologi atau kesaksian saksi yang berubah-ubah Berdasarkan penyelidikan Jessica Wongso kemudian diduga kuat menjadi pelaku yang menaruh racun Sianida di kopi Mirna Jessica pun menjadi tersangka sampai menjalani beberapa kali persidangan Di akhir Jessica dihukum 20 tahun penjara meski ia menolak mengakui sebagai pelaku Pihak Jessica sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung Tak ada bukti pasti dalam kasus ini namun Jessica diyakini bersalah oleh hakim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!